yaitu vaksin dosis lengkap saat ini menjadi syarat setiap warga penerima bantuan sosial di Bengkulu aturan ini dibuat oleh pemerintah guna menyadarkan warga agar mau divaksin namun aturan tersebut bukan serta-merta untuk menakuti warga melainkan agar ke depan warga dapat hidup berdampingan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan warga penerima bantuan sosial tak perlu khawatir dengan aturan tersebut warga penerima bantuan sosial yang belum menerima vaksin diharapkan untuk mendatangi sentra pelayanan vaksinasi selain sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial vaksin juga berguna untuk membentuk kekebalan komunal masyarakat terlebih saat ini sudah banyak pelonggaran yang dilakukan pemerintah dengan mencabut semua pembatasan terkait COVID-19 posisi kita sekarang kalau kita menekankan kesadaran masyarakat untuk vaksinasi supaya kita bisa hidup berdampingan dalam situasi pandemi itu yang jangan kita hubung-hubungkan dengan hukuman-hukuman lebih baik masyarakat itu apalagi nanti kalau disantai dicabut semua larangan sekarang kan kalau mau ke Jakarta mau naik pesawat mau naik kapal laut kan udah gak luas sampai CR lagi itu akan semakin rentan yang tidak vaksin itu sebenarnya yang ditekankan jangan kita kalau kamu gak vaksin kamu gak dapat belakang bukan begitu dari data dinas sosial Provinsi Bengkulu saat ini penerima bantuan sosial program keluarga harapan tahap 1 tahun 2022 di Provinsi Bengkulu berjumlah 83.273 keluarga dengan total penerimaan sebesar 59 miliar rupiah Bayazir Al-Rehan Kompas TV Bengkulu terima kasih